Bulan lalu Intan membahas Gengiskan, pendiri kekaisaran Mongolia. Setelah beliau itu meninggal, keturunan-keturunannya itu mampu melebarkan sayapnya, mampu memperbesar kekuasaan Mongolia. Salah satu keturunan Gengiskan adalah Kubilaikan yang bakal Intan bahas hari ini. Di bawah kepemimpinan Kubilaikan, kekuasaan Mongolia itu melebar dari Laut Kaspia sebelah timur sampai samudera Pasifik. Kubilaikan juga berhasil menguasai Tiongkok dan menjadi pemimpin pertama Tiongkok yang bukan berasal dari etnis dan etnis suku si Tiongkok asli. Tadjani hao nama ku Intan selamat datang di channel aku Dainesti. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau Paypal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini dan di Saweria itu atau Paypal, teman-teman bisa menulis message, message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Oke, mari kita mulai! Kubilaikan ini cucunya Gengis Khan. Khan itu adalah kaisarnya Mongolia. Tapi Kubilaikan ini nama kecilnya juga Kubilai. Kalau misalkan di Tiongkok ya, nama kecil sama nama setelah jadi kaisar itu kan beda, kayak gelar. Misal Lisemin, setelah jadi kaisar namanya jadi kaisar Taichung. Kalau Kubilai ini nggak dari kecil, namanya Kubilai. Saat menjadikan pun ya tinggal ditambahin kan, Kubilai Khan. Kayak Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu lahir, namanya ya itu, Jokowi Dodo itu. Setelah jadi Presiden, namanya nggak berubah. Tinggal ketambahan pangkat Presiden Jokowi Dodo. Kubilai Khan juga seperti itu. Jadi dia nggak ada nama kecil, namanya ya Wis Kubilai itu doang. Pada tahun 1251, kakak tertua dari Kubilai Khan, yaitu Mongke Khan, itu menjabat, menjadikan. Kubilai masih belum jadikan, yaitu masih bawahannya Mongke Khan, kayak gubernurnya Mongke Khan. Mongke Khan nugasi Kubilai untuk menyerang Tiongkok Utara. Waktu itu di dinasti Sung, jadi dinasti Sung Utara. Mongke Khan bilang kayak gini, itu ya dinasti Sung Utara, kalau kamu berhasil sudah ambil-ambil lentuh, tak kasih kekuasaan di dinasti Sung Utara. Perlu teman-teman ketahui, pada saat dinasti Sung ini, itu kekuatan militernya itu lemah banget. Kenapa ya? Itu memang kebijakannya Kaisar-Kaisar dari dinasti Sung. Kaisar dari dinasti Sung itu menekan kekuatan militernya, sehingga negaranya lemah. Nah, kenapa kok ditekan? Soalnya Kaisar dari dinasti Sung itu, itu trauma sama kejadiannya dinasti Tang. Dinasti Tang itu dinasti sebelumnya dinasti Sung. Dinasti Tang itu negara yang kuat, negara yang makmur. Golden Age-nya Tiongkok runtuh gara-gara pemberontakan generalnya sendiri. Makanya di dinasti Sung ini ditekan banget kekuatan militernya, supaya tidak terjadi pemberontakan. Memang tidak terjadi pemberontakan, tapi akibatnya negara asing nyerang, dia tidak berdaya. Dengan gampangnya, Sung Utara keambil oleh Kekaisaran Mongol. Setelah menguasai Tiongkok Utara, sebagai wakil raja, wakilnya Mung Gekan, Kubilaikan ini berhasil mensejahterakan rakyatnya. Dia berhasil meningkatkan hasil pertanian di Henan dan Sian. Henan dan Sian itu tambah makmur, sehingga Kubilaikan ini mendapat pujian dari warganya. Pada tahun 1258, Mung Gekan menunjuk Kubilaikan untuk memimpin pasukan menaklukkan Tiongkok di Sichuan dan Henan. Pada tahun 1259, saat Kubilaikan ini menyerang Wuhan, perintahnya Mung Gekan ini ya, eh ternyata Mung Gekan ini meninggal. Ada kabar bahwa adik dari Kubilaikan, yaitu Arik Bokeh, itu melakukan kurultai. Apa itu kurultai? Itu kayak meeting gitu ya, meeting untuk menjadikan Arik Bokeh menjadikan berikutnya. Mendengar berita itu, Kubilaikan yang lagi bertempur itu mendadak, berdamai dengan dinasti Sung. Oke oke damai damai damai, aku mau pulang ngurusin adikku dulu. Pergilah Kubilaikan balik ke Mongolia. Di Mongolia sendiri, suara itu terpecah ya, ada yang mendukung Arik Bokeh menjadikan, ada yang tidak mendukung. Ada yang mendukung Kubilaikan menjadikan, ada yang tidak mendukung. Sehingga terjadilah perang saudara antara Arik Bokeh dan Kubilaikan. Perang ini terkenal banget, yaitu Perang Toluit. Kenapa kok dinamakan Toluit? Karena ayah dari Arik Bokeh dan Kubilai ini namanya Toluit. Makanya dijadikan Perang Toluit. Perang Toluit itu perang besar yang memicu pecahnya kekaisaran Mongolia. Setelah tiga tahun bertempur di Perang Toluit, akhirnya perang dimenangkan oleh Kubilaikan. Arik Bokeh menyerah kepada Kubilaikan di Sanadu pada tanggal 21 Agustus 1264. Arik Bokeh diampuni sama Kubilaikan. Ya wis lah, kamu adikku. Gak apa-apa, kamu tak maafkan. Tapi pendukung-pendukung utamanya Arik Bokeh ya dieksekusi sama Kubilaikan. Oke, masalah keluarganya beres. Kembali dong Kubilaikan kepingin memperbesar Mongolia. Kubilaikan itu mengirim utusan-utusan ke berbagai negara. Utusan itu disuruh menghadap raja. Ayo gabung yuk ke kekaisaran Mongolia. Weh, serahkan negaramu. Jadi negaranya Mongolia. Mau toh, kalau gak mau tak serang loh. Begitu juga di dinasti Sung. Dinasti Sung Selatan. Utara kan sudah keambil ya. Di dinasti Sung Selatan. Di tahun 1260, Kubila itu mengirim utusannya untuk menemui Kaisar Licung. Kaisarnya dinasti Sung Selatan. Ayo, tunduk kepada kekaisaran Mongolia. Serahkan dinastimu. Gengiskan itu orangnya baik. Pasti kamu nanti dikasih sedikit privilege. Daripada kita berantem ya kan. Wis, nurut aja. Tapi, Kaisar Licung menolak. Gak mau dia. Ya, karena menolak. Diseranglah itu dinasti Sung Selatan. Dimana kekuatan militernya itu masih kalah jauh sama Mongolia. Yang lagi hebat-hebatnya. Lagi kuat-kuatnya. Sehingga, di tahun 1276, Mongolia berhasil menguasai Tiongkok. Dan mendirikan dinasti, yaitu dinasti Yuan. Mongolia adalah etnis asing pertama yang berhasil menguasai Tiongkok. Bukan cuma Tiongkok doang. Korea juga jatuh ke tangannya Mongol. Nah, yang di Jepang ini, invasinya Mongol kacau balau. Lah, kok bisa? Mongol sebegitu besarnya, masak kalah sama Jepang yang sebegitu kecilnya. Jadi, ini ada faktor lucknya. Mestinya, Mongol itu sudah mempersiapkan secara matang. Dia mengerahkan armada-armada yang terbaik. 140 ribu tentara. Eh, tapi sayangnya, ada angin topan yang menenggelamkan kapalnya Mongolia. Sehingga, kekuatan Mongolia itu melemah. Dan hasilnya tidak berhasil menginvasi Jepang. Mongol kalah. Bukan cuma kalah, Mongol juga rugi besar. Ini ngebikin kubilaikan ini stres, guys. Yaudah, akhirnya kubilaikan melirik negara lain. Kayak Vietnam, Thailand, bahkan Indonesia. Di Vietnam, mestinya Mongol ini nggak berhasil, guys. Soalnya pasukannya Mongol itu kaget sama iklimnya Vietnam yang panas. Kayak gitu. Vietnam diserang sekali, gagal. Diserang dua kali, gagal. Tiga kali, gagal. Mongol kalah. Tapi, Raja Anam itu mikir, wah ini kok Mongol ini nyerang terus-terusan. Yaudah lah, akhirnya Raja Anam dari Vietnam itu ngajak untuk berdamai. Wess, nggak apa-apa lah, damai aja lah. Ngasih upeti ya, nggak apa-apa. Dampak dari perang Vietnam ini itu mempengaruhi banget kasnya kekaisaran Mongolia. Mereka itu rugi besar dan kubilaikan juga stres berat kena perang di Vietnam ini. Tibet dan Thailand, mereka tahu ya kalau dia itu negara kecil, negara lemah. Sedangkan Mongol sebegitu kuatnya, yaudah akhirnya dia mengakui kedaulatan Mongol. Wess, nggak usah perang-perangan, kita damai aja. Kubilaikan juga berencana untuk menginvasi Jawa. Tapi, tidak berhasil karena dikibuli sama Raja Widjaya. Ini kekalahannya ini agak tricky. Ntar, intan ada rencana untuk ngebahas satu video sendiri tentang penyerangan kubilaikan di Jawa yang nggak berhasil ini. Di akhir hidupnya, kubilaikan itu stres banget guys. Karena istrinya meninggal, pewaris tahtanya meninggal, ditambah lagi kalah dari Jepang sama Vietnam itu ngebikin dia itu depresi banget. Sehingga kubilaikan ini melarikan diri ke makanan dan minuman yang nggak sehat. Teman-teman tahu sendiri, makanan-makanan di Mongol itu kaya akan daging. Minumnya juga gitu, minumnya alkohol-alkohol. Sehingga ya itu asam urat naik, diabetes naik. Karena kesehatan yang memburuk dan umurnya yang sudah menua, kubilaikan itu mencoba berbagai perawatan-perawatan medis. Mulai dari dukun Korea, dokter Vietnam, semua obat-obatan dicoba. Tapi, nggak berhasil. Kondisi kubilaikan itu semakin melengmah. Sehingga, pada tanggal 18 Februari 1294, kubila ini meninggal di usia yang ke-78. Dua hari kemudian, iring-iringan pemakaman itu membawa jenazah kubilaikan ke tempat pemakaman parakan di Mongolia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung, untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih, videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.